Oke Om Bro, jadi tadi saya sudah tunjukin detail-detail dari T-Wolf ini ya Om Bro ya Berikutnya kita akan uji coba kinerja dari T-Wolf ini Om Bro Beserta dengan semua fitur-fiturnya Om Bro, oke? Nah, ini yang pertama Tempat baterai Tempat baterainya ya agak sedikit ribet Om Bro Wajib buka tutup dengan obeng hex Jadi yang sedikit menarik dari T-Wolf ini ya Mungkin pertama kali saya melihat Fitur yang seperti ini Om Bro ya Saat kita memasukkan baterai ya Kita mencolok baterai Ini dashboardnya, ini akan nyala Om Bro Dashboardnya akan nyala Itu nanti ada petunjuk RPM dengan kilometernya Om Bro Nah itu kalau Om Bro lihat itu dia jarumnya udah bergerak tuh Ya, jadi ini yang keren dari T-Wolf Salah satunya, ya ini dia di bagian dashboardnya benar-benar berfungsi Ini saya tunjukin Om Bro Nah, jadi disini dia ada petunjuk kilometernya Ya, tapi saya nggak tahu apakah Ntar dia akan akurat dengan kecepatannya Tapi sepertinya sih mustahil ya Karena dia disini Kilometer per hour Ada 20 km 20 km 20 km 40, 60, 80, 100, 120, 140 Ya, mustahil lah Terus yang sebelah sana tuh Nah, itu ada RPM-nya Om Bro Oke, kalau Om Bro perhatikan ya Di konsol tengahnya tuh Ada N Nah, N itu apa Om Bro? Itu ya Netral, bener Beneran netral Jadi karena posisi Ini Tuas personelingnya Di Belum saya nyalain ya Belum saya nyalain itu ada di Jadi dia petunjuknya di netral Ntar kalau kita nyalain Dia akan disesuaikan Apakah dia masuk ke Gear 1 atau gear 2 Jadi dia petunjuknya Netral 1 atau 2 Oke Om Bro Ya, jadi ini Baterai sudah terpasang Tempat baterainya saya suka Sebenarnya Hanya saja Agak ribet Om Bro Mesti buka tutup Pakai bot gitu Jadi ini ntar Kalau udah baterainya Sudah terpasang Ini akan rapi banget Nah Rapi ya Keren Oke, sekarang saya nyalain Salah satu minus dari T-WOF yang saya tidak suka itu adalah Lampu LED nya Bukan Tidak bagus ya Bukan Hanya saja Tidak bisa diatur Tidak bisa dikontrol dari remor untuk On-Off nya Om Bro Disini saya remote memakai Radio Link nya Jadi sekali lagi saya tekankan Ini pribadi saya ya Untuk RC Adventure Kita tidak butuh remote yang canggih-canggih Om Bro Buat apa Itu bukan untuk main balap kan Hanya saja ya Kalau channelnya bisa banyak Ya bagus Oke, disini saya memilih Radio Link 6 channel Oke Jadi ini remote sudah Terhubung dengan Kit nya ya Pertama kali saya akan tunjukkan Trouble di steering nya yang saya sebut tadi ya Nah, ini dia minusnya Om Bro Ini yang paling saya tidak suka ya Kalau belok Bodi nya ikut goyang Nah, itu untuk lampu sein nya Om Bro Lihat, keren ya Jadi dia sistem jalan gitu Keren lah, keren Nah, untuk lampu nya sendiri Ini dia akan nyala konstan Om Bro Tapi kalau kita Majukan Lampu nya akan terang Om Bro Nah Jadi untuk LED unit dari T-Wolf ini Oke Nah, untuk lampu belakangnya Nah Aneh kan Depan nyala Belakang tidak nyala Om Bro Cuman ini kalau kita Maju Kita lepas Dia nge-rem sendiri Om Bro ya Tapi Sekitar sedetik doang Ya Ini kalau mundur dia nyala Nah, dia kalau kita mundur panjang Nyalanya kedip nih Om Bro Untuk lampu belakangnya Oke Lampu sein Sekarang Fitur Dua speed nya Om Bro ya Tapi dua speed nya yang pengen saya tunjukin Itu adalah tuas yang bergerak Om Bro Nah Om Bro Jadi ini di bagian dashboard Ini akan saya Demo kan ya Ini sekarang Kita lagi di posisi N ya Di netral itu Kalau Om Bro perhatiin Itu sebenarnya N Nah Jadi ini saya Sengaja saya Demo dalam Kondisi netral dulu Om Bro Karena nanti kalau jalan Susah nih Kita Melihat detailnya Nah itu RPM nya jalan tuh Om Bro Nah dia kalau di posisi netral Hanya RPM nya aja yang bergerak Om Bro Jadi di kilometernya Dia tetap di angka 0 ya Kecuali ntar dia Di tuas gear nya Ini udah Posisi 1 atau 2 Nah ini kilometernya Akan bergerak Om Bro Ini kita coba dulu ya Nah Salah satu minus dari Kapo Nggak tau kenapa Ini sistem pengoporan speed nya Itu Agak macet Om Bro Agak macet Jadi sepertinya Sepak apanya nih Bukan masalah di servo ya Ini masalah di Pegas nya Nah cuman nih kalau Saya Biasa dia berubah nih Nah itu sekarang di Posisi gear 1 Netral Sekarang di posisi Gear 2 Nah Om Bro Jadi ini sekarang dia Di posisi Netral ya Masih di tengah ya Oke Ini kita akan coba Masukkan Gear nya Saya coba Masukkan ke Gear 1 Oke Ini udah Di posisi Gear 1 ya Nah Seperti yang saya Jelaskan tadi Jadi di T-Wolf Dia ada fitur Two wheel dan Four wheel Ini saat ini Hanya Roda belakang saja Yang berfungsi ya Berputar ya Oke Nah Sekarang kita akan Coba masuk ke Mode 4 wheel 4 wheel nya Om Bro Keren 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 Kalau fitur ini Saya suka Om Bro Jadi kelebihannya Ada di sini Tapi Tidak lepas dari Kelebihannya Selalu ada Minus nya juga Om Bro Netral Sekarang kita masuk ke Gear 2 Oke Setelah itu Setelah itu Fitur Open dan Lock Div Ya jadi Di sini saat ini Ada di mode Open nih Om Bro Hanya saja Untuk mode Open dan Div Lock nya ini Dia langsung Ke 4 Roda Jadi tidak bisa Belakang doang Atau depan doang Jadi sekaligus Depan belakang Nah Ini dia sudah masuk ke Mode Lock Div Ya Oke Ini mode Open Terus ini mode 4 wheel Oops Ya sudah 4 wheel Karena Dia Open Div Jadi yang depan Tidak bergerak Kita coba Lock dulu Nah Ya Jadi Fitur-fitur Dari T-Wolf ini Keren sih Ya Saya suka Untuk Staringnya Kalau berbelok Dia juga ikut Belok Om Bro Kalau ke kanan Staringnya juga Ke kanan Kiri Staringnya juga Kiri Nah Disitu Dia Di tengah Dashboardnya Ada Ada jam Digital Om Bro Nah Itu jamnya Om Bro Itu Beneran Berfungsi Jadi Jadi ketahuan Saya Montennya Jam berapa Keren Om Bro Keren Oke Om Bro Jadi Semua sudah Saya tunjukin Mulai dari Eksterior Detail-detailnya Fungsi-fungsi Dari Semua Fiturnya Jadi Kita sampai Ke Pertanyaan terakhir Om Bro Om Bro Pasti penasaran Dengan Harga T-Wolf Ini Jadi Saya Ambil Satu Perbandingan Dulu Om Bro Nah Ternyata Satu Unit Beat Belum Cukup Untuk Menembus Satu T-Wolf Ini Om Bro Untuk Kitnya Doang Juga Belum Mencapai Kita Cari Harga Motor Yang Sesuai Harganya Dengan Honda Beat Eh Dengan T-Wolf Ini Nah Oke Jadi Satu Unit Kit Ya Kit Bukan RTR Satu Unit Kit Dari T-Wolf Ini Harganya Satu Unit Honda Vario Om Bro Honda Vario Disini 23.500.000 Nah Sedangkan Untuk T-Wolf Ini Harganya Itu 23.000.000 Om Bro Itu Kit Doang Hanya Saja Kalau Disini Rakitan Elektronik Lumayan Menurut Saya Tidak Terlalu Wah Tapi Lumayan Disini Kita Pakai Kombo Brushless Seren Axe 2.000 2.100 KV Saya Tidak Pakai KV KV Gede Karena Disini Tujuan Kita Bukan Untuk Balap Om Bro Servo Pakai Power HD Yang 40 Kilo Mini Servo Disini Terpakai Tiga Jadi Ada Di Steer Di Speed Dan Di Two Wheel For Wheel Nah Itu Terpakai Tiga Jadi Om Bro Bisa Kalkulasikan Sendiri Ini Total Satu Kit Habisnya Seberapa Sih Worth Kalau Memang Om Bro Penasaran Dan Ada Yang Pengen Ditanyain Lagi Langsung Saja Ke Kolom Komentar Om Bro Sekian Saja Video Review T-Wolf Kali Ini Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Jangan Lupa Di Like Jangan Lupa Di Comment Dan Jangan Lupa Di Share Oke Goodbye Om Bro See you